SESUS terbaru, 2015 dari Perkeni, Perhimpunan Ahli Endoklinologi Indonesia. Ini sekali lagi potensi besar untuk kita sama-sama. Artinya, medis, rumah sakit, dokter, obat, insulin, ternyata belum bisa menyelesaikan. Ternyata kasus diabetes tidak selesai dengan pengobatan medis. Dokter, rumah sakit, dan seterusnya. Bahkan meningkat dengan berbagai komplikasinya. Amputasi makin lama, makin tinggi. Potensi. One more, touch your life. And diabetes itu sering atau bahkan kita mendengar itu diponis adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Jadi, seumur hidup, orang yang sudah terkena diabetes itu harus minum obat, Bapak-Ibu. Harus disuntik. Tetapi, apakah benar demikian? Nah, saya dapat bocorannya, Bapak-Ibu, bahwa diabetes itu bisa disembuhkan, Bapak-Ibu. Bisa disembuhkan. Tapi bagaimana caranya nanti akan beliau sampaikan secara ilmiah, Bapak-Ibu, dengan paparan-paparan medis, dengan riset-riset internasional, Bapak-Ibu itu akan nanti disampaikan oleh beliau, Bapak-Ibu. Jadi, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu yang hari ini berada di ruangan Zoom ini sangat beruntung sekali. Karena apa? Akan mendapatkan pencerahan tentang solusi untuk orang-orang yang mengidap diabetes. Dan, bagi kita yang belum terkena, jangan sampai terkena, Bapak-Ibu. Nah, bagaimana produk One More itu berkontribusi untuk menyelesaikan masalah diabetes dan implikasinya, Bapak-Ibu. Baik, tanpa berpanjang kata, mari kita sambut pembicara produk training ini, Bapak-Ibu. Bapak Dr. Ersteobuti Fahidno, kepada Bapak, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Muhammad Taufik. Terima kasih, Pak Ilyus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Salam kebajikan buat kita semua. Saya sepertinya tidak perlu kata-kata ini. Saking bangganya, ada 273-274 sekarang yang hadir di forum Silaturahmi. Malam ini, ini jadi kebanggaan tersendiri. Terus terang ini kebanggaan sendiri, saya tidak punya kata-kata tolong tepuk tangan atau apapun sampai luar biasa. Seluruh Indonesia, saya melihat dari Jambi, dari Makassar, dari Palembang, ini luar biasa. Dari Kupang hadir di malam hari ini, di Silaturahmi hari ini. Saya punya waktu yang terbatas. Saya mohon izin langsung masuk ke materi. Mudah-mudahan ini nanti jadi sama-sama kita bahan diskusikan. Mudah-mudahan ini bisa diterima. Saya coba tes dulu. Sebentar. Ini sudah masuk atau? Sudah kelihatan jelas, dok. Silakan. Sudah kelihatan jelas, tapi saya tidak bisa geser. Baik, Bapak-Ibu sekalian, saya punya waktu terbatas sekali. Dan mudah-mudahan saya selalu akan mengingat betul apa yang dikatakan sama Pak Yulius. Repitation. Mudah-mudahan silaturahminya ini adalah repeat. Jadi kita akan berulang-ulang. Saya ingin membahas secara singkat. Tapi ini adalah kontroversi. Terus terang saya menyampaikan ini pasti akan kontroversi. Karena berbicaranya adalah diabetes bisa sembuh. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini adalah mimpi. Ini adalah perencanaan. Dan yang memutuskannya adalah forum Silaturami malam hari ini. Sekali lagi, ini adalah keinginan saya, mimpi saya, bagaimana diabetes itu bisa sembuh. Jadi di akhir pembicaraan nanti kita harus mendapat kesimpulan yang betul-betul mengarah diabetes bisa sembuh. Baik. Sebelum itu, karena kita masih di pandemik, kita masih bicara omikron, kira-kira ini materi yang kita akan bahas. Bagaimana potensi diabetes di Indonesia? Bagaimana hubungannya dengan comorbid yang notabene adalah tetap bicara dengan diabetes? Nah, tadi sudah disyaratkan sama Pak Taufik, diabetes sebetulnya seperti apa? Kemudian bagaimana korelasinya dengan one more product? Kita bahas. Dan terakhir tentunya adalah solusi terbaik. Atau langkah terbaik. Apa yang harus kita putuskan? Saya mengawali dari potensi. Bapak-Ibu sekalian mohon ini sekali lagi menjadi pemikiran buat kita sama-sama. Ini adalah data real dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui riset Kesehatan Dasar 2018. Riset terakhir Kementerian Kesehatan. Dan yang terjadi adalah Indonesia naik untuk diabetes. Dan lebih menyedihkan lagi, bukan diabetes tipe 1, tapi diabetes tipe 2, umur 15 tahun sudah menderita diabetes. Tolong menjadi catatan. Ini adalah catatan penting buat kita. Bagaimana dengan angkanya? Fantastik. Dari angka 6,9 meningkat menjadi 10,9. Jadi ingat, potensinya bukan turun. Kita justru dikasih kesempatan untuk merebut kesempatan ini. Ini adalah dari konsensus terbaru 2015 dari Perkenik, Perhimpunan Ahli Endokrinologi Indonesia. Ini sekali lagi potensi besar untuk kita sama-sama. Artinya, medis, rumah sakit, dokter, obat, insulin, ternyata belum bisa menyelesaikan. Dan kita punya pegangan kuat, kita punya payung hukum kuat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, nomor 103-2014. Tentang apa? Tentang pelayanan kesehatan tradisional. Apa artinya? Berarti kita punya kesempatan, Bapak-Ibu sekalian, sama-sama dengan saya, kita punya kesempatan untuk melakukan pelayanan kesehatan non-medis. Itulah korelasinya dengan produk dari One More yang kita banggakan selama ini. Mudah-mudahan menjadi aplos buat teman-teman sekalian. Nah, jadi apa di potensi ini? Ternyata kasus diabetes tidak selesai dengan pengobatan medis. Dokter, rumah sakit, dan seterusnya. Bahkan meningkat dengan berbagai komplikasinya. Amputasi makin lama makin tinggi. Potensi pasar diabetes itu sangat besar. Ini adalah kesempatan. Ketika kita berbicara di market, berarti market potensialnya sangat-sangat menggembirakan. Dalam tanda kutip ya, bukan kita mendoakan orang sakit. Tapi kenyataannya adalah seperti ini. Kemudian, materi kedua adalah COVID. Karena kita dengan Omikron dan lain sebagainya. Bapak-Ibu sekalian, ini cerita akan berkepanjangan. Kenapa demikian? Karena kita adalah manusia. Dan manusia itu dikaruniai satu alat dalam tubuh kita yang namanya reseptor. ACE2. Reseptor ini dikaruniai, jadi nempel dalam badan kita. Untuk apa? Untuk menerima Sarkop 2. Sarkop 2 yang mana? Semua. MU, Delta, Delta Pes, Omikron. Mohon maaf sambil banyol ya. Mungkin nanti ada. Ada lagi strainnya. Ada lagi yang lain. Judulnya sinetron. Jangan ada yang ketawa ya. Karena ini pasti berkepanjangan ini. Tapi, kita adalah manusia. Artinya, meskipun kita dikasih reseptor oleh Tuhan yang maha besar, Tuhan maha penyembuh, tidak ada salahnya sama sekali. Meskipun kita sudah divaksin, satu, dua, booster. Tapi kita tidak berubah menjadi besi. Kita tetap manusia. Yang mempunyai reseptor. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, apapun judulnya, apapun pemberitaannya, manusia adalah makhluk yang sempurna. Yang harusnya punya karakteristik menang. Saya tidak ingin keluarga besar One More Internasional Indonesia ada berita, dok, saya isolasi mandiri. Dan kalimatnya pelan sekali. Padahal, produk One More sudah ada di masing-masing rumah. Seharusnya kita tidak kalah. Karakteristik manusia menang. Tidak ada sejarahnya virus meluluh lantakan manusia. Mudah-mudahan ini menjadi inspiratif buat kita sama-sama. SARS-CoV-2 dengan COVID-19-nya, apapun judulnya, termasuk Omikron, itu menyerang endotel. Menyerang langsung pada pembuluh darah lapisan paling dalam. Sehingga tidak berbicara lagi SARS. Tidak berbicara lagi severe acute respiratory syndrome atau terbatas pada saluran pernafasan. Tapi seluruh organ akan terkena. Jadi ini akan sangat berbeda sekali. Sekali lagi, ini sangat-sangat berbeda sekali. Seluruh organ akan terkena. Kotaknya terkena, paru-parunya terkena, jantungnya terkena, koagulasi atau pembukman darah terjadi, ginjal, pencernaan, seluruhnya. Termasuk sistem dalam hari ini adalah sistem imunitas kita. Jadi otomatis kita tidak bisa menghindar dari SARS-CoV-2. Kita tidak menghindar dengan adanya COVID-19. Nah, yang menarik adalah ketika kita berbicara comorbid. Salah satunya adalah overweight. Salah satunya adalah hipertensi. Nah, karena kasus kita yang bisa diabet, berarti diabet masuk di sini. Kemudian kolesterol yang tinggi, LDL-nya, triglyceride yang tinggi, dan HDL kolesterolnya rendah. ini menjadi tulang punggung keistimewaan dari COVID-19. Artinya adalah comorbid akan memperbesar lagi. Vaksin sudah sampai ke booster, tapi kita tidak pernah diperiksa antibody kita. Setelah di vaksin 1, vaksin 2, apakah IgG kita setinggi ini? Apakah mumpuni antibody kita? Tidak sama sekali. Kecil sekali orang-orang yang memperiksa kadar antibody kita. Lupakan itu sekali lagi. Di vaksin, tidak di vaksin, 1, 2 booster, kita tetap sebagai manusia yang mempunyai reseptor. Long COVID, ini perjalanan panjang. Tidak bicara 1 bulan, tidak bicara 2 bulan, dan seluruh organ akan terkena. Apapun judulnya, sakit kepala yang terus-menerus, hilang penglihatan yang kabur, pendengaran yang terganggu, ini yang paling sering. Rasa yang tidak masih merasakan, penciuman, dan seterusnya, ini berkepanjangan. Ingat ya, medis ada di dalamnya. Kita punya kesempatan. Sekali lagi, One More International punya kesempatan untuk memberikan kontribusi terhadap penyelesaian COVID-19. Di kesempatan berikutnya, nanti saya akan bahas bagaimana peranan produk One More untuk COVID-19. Kemudian varian, termasuk MU dan sebagainya. Ini jadi cerita baru buat kita. Lupakan COVID-nya, lebih baik kita konsentrasi pada diri kita. Kuatkan kita, kita adalah keluarga besar One More, dengan produk yang luar biasa. Kita tidak akan takut dengan apapun kondisinya. Tadi saya sudah mulai berbicara, ada gangguan sinyal, ada gangguan sinyal, ada gangguan sinyal. Alhamdulillah, kita bisa selaturahmi. Tapi saya minta dengan sangat. Palembang, Makassar, Kupang, dimanapun, silahkan kita buat offline. Pada saat offline, kita lakukan juga zoom seperti ini. Sehingga kota-kota akan melihat, ternyata, keluarga besar One More bisa melakukan, meskipun dengan protokol kesehatan yang ketat. Itu mungkin yang memberikan istirahatik. Jadi apa kesimpulannya? Kasus diabetes tidak selesai. Potensi pasar sangat besar. Potensi pasar bertambah besar karena ada comorbid yang belum selesai. Mudah-mudahan ini terinfestirasi. Lalu, bagaimana dengan diabetes? Ini yang menarik, Bapak-Ibu sekalian. Diabetes selalu dikategorikan kadar gula darah, yang tinggi, yang tidak normal. Kadar HbA1c, hanya terbatas di sana. Padahal, ini balik lagi saya mengambil cuplikan dari konsensus. Dari para ahli endokrin Indonesia. Ternyata, diabetes itu, perjalanan penyakitnya, tidak berbicara insulin. Tidak berbicara sel beta pankreas saja. Tapi delapan organ terlibat. Ada otot, ada liver, ada jaringan lemak, ada pencernaan, selain alfa dan beta pankreas, juga melibatkan ginjal dan persarafan. Ini harus menjadi pemikiran kita. Tidak mungkin selesai. Demikian juga gambaran yang sederhana di sini. kadar gula darah yang tinggi atau hiperglykemia, ini bukan karena sel beta pankreas, sel alfa pankreas, ini ada glukagon, ini adalah insulin, yang tidak seimbang. Tapi peranan ini, sama. Ini memberikan peranan penting pada hiperglykemia. Lalu apa kuncinya? Kuncinya adalah, kita terlena dengan kadar gula darah yang tinggi, kita terlena dengan kontrol kadar gula darah, penyuntikan insulin, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak melihat bahwa diabetes itu adalah penyakit dengan komplikasi. Dan komplikasinya progres berjalan. Kebutaan dengan retinopati diabetikanya, cuci darah karena diabetiknya propati, terjadinya stroke, terjadinya serangan jantung, dan amputasi. Karena ada neuropati atau sarap yang terganggu. Bapak-Ibu sekalian, dari gambaran komplikasi sini saja, kita sudah bisa melihat, ada hubungan dekat sekali produk-produk panmor dengan kondisi komplikasi pada diabetes. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin harus kita siasati adalah gambar yang sederhana ini. Ini adalah pankreas, ini adalah kelompok sel beta yang menghasilkan insulin. Mohon dicatat, insulin itu dihasilkan oleh sel beta pankreas dan dialirkan melalui pembulu darah. Sekali lagi, pembulu darah. Dan pembulu darah ini tidak pernah diperiksa. Yang diperiksa kadar gula darah, yang diperiksa HbA1c. Beda dengan enzim. Enzim ini adalah exokrinnya, dia dikeluarkan ada salurannya langsung ke usus 12 hari. Tapi insulin melalui pembulu darah. Mohon menjadi catatan. Pembulu darah ini rusak atau tidak? Tersumbat atau tidak oleh karena kolesterol? Itu kata kuncinya. Saya akan langsung gambaran yang berikutnya. Ini adalah dari The Chinese Study. datanya lama, 1925. Tapi ini sangat-sangat menginspiratif sekali. Orang Jepang itu makan karbohidratnya sekali lagi, makan karbohidratnya tinggi sekali. Tapi lemaknya atau kolesterolnya rendah sekali. Dan angka diabetes paling rendah di Jepang. Kecil sekali angka diabetes. Amerika dengan kampanyenya low cap, rendah karbo, rendah karbo. Tapi lemak dan kolesterolnya sangat tinggi. Dan diabetes ada di sana. Kesimpulan apa yang ditarik dari sini? Ternyata diabetes sangat erat hubungannya dengan lemak. Diabetes sangat erat hubungannya dengan kolesterol yang dikonsumsi. Mudah-mudahan ini yang menjadi dasar kenapa diabetes tidak bisa selesai. Kenapa diabetes tidak bisa sembuh. Karena tidak pernah dihubungkan dengan pemuluh darah. Karena tidak pernah dihubungkan dengan kolesterol. Jadi apa artinya? Ternyata diabetes bukan sekedar tingginya kadar kula darah. HbA1c dan insulin. Diabetes adalah penyakit komplikasi. Diabetes dipengaruhi oleh kadar kolesterol. Tolong jadi catatan. Jadi nanti akan bergeser bagaimana produk terhadap kolesterol. Kita lihat sama-sama. Bagaimana dengan produk? Produk saya akan mengawali sekali lagi saya akan mengawali dengan satu cerita yang sangat menarik dan ini pasti teman-teman sudah tahu semua. Yaitu first-page metabolism. Apa itu? Ini adalah metabolisme sebuah produk sebuah obat bukan produk kali lagi sebuah obat yang kalau dikonsumsi melalui peroral maka akan masuk kemudian masuk pertamanya adalah ke saluran pencernaan. Apa yang terjadi di saluran pencernaan? Pasti akan ada yang dikurangi akan ada yang dikeluarkan melalui pencernaan. Setelah dikeluarkan baru kemudian diambil melalui pembuluh darah yang menuju ke liver. Dari liver juga sama akan di metabolisme lagi akan diambil lagi oleh liver. Setelah diambil oleh liver baru akan masuk ke dalam sirkulasi pembuluh darah seluruh tubuh kita. Artinya Bapak Ibu sekalian ada ketersediaan hayati yang berkurang kalau kita mengkonsumsi obat melalui oral melalui konsumsi. inilah yang dikasihkan sebagai bioavailability atau ketersediaan hayati. Kenapa dilakukan penyuntikan atau intravenous? Karena ini mendapatkan 100% langsung masuk ke dalam pembuluh darah sehingga disuntikan langsung dalam pembuluh darah. Nah sementara kalau kita mengkonsumsi obat melalui oral ini masuk seperti yang tadi dibuang masuk ke hati dibuang baru kemudian sisanya. Berapa angkanya? ini ilustrasi yang menarik saya tidak akan panjang lebar disini saya ingin memberikan gambarnya sederhana saja. 300mg masuk ke dalam pencernaan kita dibuang 30%nya. Masuk ke portal circulation ini hanya 30% karena 30% sudah dibuang. Ketika 70% ini masih ke hati 60%nya dibuang. Jadi yang masuk berapa? 40%. Berapa 40% dari 300mg itu? Ternyata hanya 28%. Hasilnya adalah dari 300mg ini hanya masuk dalam pemuluh darah kita ke seluruh peredara-dara kita hanya 84mg. Inilah kenapa alasannya harus ada alternatif pemberian. Maka muncullah salah satunya adalah transdermal. Mudah-mudahan ini akan bisa mewakili kita semua. Jadi transdermal adalah satu jalur pemberian yang memang berbeda. Harapannya adalah 100%. Yuk kita lihat sekarang bagaimana produk kita. bagaimana dengan painless nightglue? Kita lihat dari mulai pendekatan di sini. Ini mudah-mudahan akan bisa mewakili. Saya tidak akan membahas karena teman-teman sudah pintar semua. Sekali lagi sudah pintar tapi saya akan menggarisbawahi salah satunya. Mengoptimalkan kinerja sistem hormon. Apa artinya? Diabetes adalah kelainan hormonal. Jadi ketika diberikan painless nightglue ditempelkan painless nightglue yang mengandung ginseng merah dari Korea maka kita akan mendapatkan perbaikan sistem hormon. Glukosamin tadi saya sudah ingatkan. Tidak hanya pankreas tapi delapan organ. Salah satunya apa? Salah satunya adalah otot. Mohon maaf. Salah satunya adalah otot. Ini akan memberikan satu gambaran istimewa. Kemudian bagaimana dengan silver ion yang ada di dalam penis dulu? ternyata mensimulasi kinerja sarap. Diabetes sangat erat hubungannya dengan komplikasi persarapan. Ion perak bertindak sebagai antibakteri dan antikirus. Kita tidak bicara antikirusnya kita bicara antibakterinya. Kenapa? Karena adanya diabetic food atau komplikasi sehingga mengarah ke amputasi. Ini luar biasa. Lalu bagaimana ilmiahnya? Yuk kita lihat satu persatu. Saya akan singkat gambarkan bagaimana korean red ginseng yang ada di dalam penis net glue. Ternyata berhubungan sekali dengan tipe 2 diabetes. Bapak-Ibu sekalian kalau berharap ini adalah jurnal of diabetes research dan saya tidak akan sampaikan detil tapi paling tidak saya sudah punya literatur ini. Ini adalah secara double blind. Double blind itu adalah si peneliti dan orang yang dilakukan trialnya itu sama-sama tidak tahu. Dan ini pada pasien bukan pada binatang percobaan. Jadi ini adalah evidence base. korean ginseng ternyata betul-betul berarti sekali untuk pasien tipe 2 diabetes. Korean ginseng anti-diabetik. Saya tidak perlu panjang lebar ke sini. Ini adalah satu evident base anti-diabetik efek dari ginseng. Kemudian bagaimana mekanismenya sampai detil sekali. Kenapa? Karena ginseng yang ada di netfinet net glue itu betul-betul mengikuti mekanisme dasar penyebab daripada diabetes. Menghilangkan diabetes. tolong dicatat. Korean ginseng diabetes lagi. Secara keseluruhan. Jadi disini ada yang hanya karena gangguan gula darah ketika dipuasa ada gangguan toleransi terhadap glukosa bahkan pada pasien diabetes yang baru saja terdiagnosa. Ini jurnal lagi jurnal of medicinal food. Bukan kata si A kata si B. Demikian juga glukosamin. ternyata betul-betul istimewa. Disini sengaja saya mengilustrasikan adalah osteoartritis karena perbicaranya persendian. Bapak-Ibu sekalian ketika runtuh satu sistem dalam tubuh kita ketika terjadi gangguan hormonal dalam tubuh kita maka sistem lain juga runtuh. Pencernaan terganggu persendian terganggu pernafasan terganggu ginjal terganggu penglihatan terganggu semua sistem terganggu. Sehingga gambarannya jelas glukosamin memberikan perbaikan berarti akan mendukung betul-betul apa yang ada di dalam pencernaan glu. Demikian juga hal yang sama. Ini adalah satu kesempatan buat kita bagaimana membicarakan hal yang sama. Betul-betul secara kompleks saponin yang ada itu juga memberikan potensial pada kondisi diabetes. Anti diabetic remediation artinya adalah betul-betul yang bisa kita andalkan. Demikian juga dengan saponin. Ini satu ilustrasi yang sederhana tapi betul-betul akan memberikan inspirasi buat kita sama-sama. Mudah-mudahan akan bisa mewakili ini adalah bagaimana saponin bisa menurunkan kadar gula darah. Luar biasa teman-teman sekalian aktif di seluruh komponen untuk bisa memperbaiki diabetes. Mudah-mudahan keyakinan kita akan bertambah kuat. demikian juga dengan bagaimana silver oil. Silver ion ini ternyata betul-betul efektif sekali pada diabetic food. Artinya betul-betul mendukung diabetes dengan komplikasi. International Surgery Journal dipakai. Bapak-Ibu sekalian ini konvensional bukan one more bukan PET. Bagaimana dengan transdermal bagaimana dengan PET. Jauh lebih dasar. Mudah-mudahan keyakinan Bapak-Ibu sekalian bertambah. Silver oil treatment of diabetic. Kalau Bapak-Ibu sekalian ingin mendapatkan ini silahkan tinggal minta ke saya. Evident-based complementary and alternative medicine jurnalnya. Bagaimana dengan Germanium? Luar biasa. Teman-teman sudah baca ini di brosur masing-masing tapi saya ingatkan tolong lihat evaluasi di dalam sirkulasi darah. Jadi betul-betul memperbaiki sirkulasi darah. Tadi saya bicarakan sistem rusak di endokrin karena dia diabetes berarti sistem peredaran darah juga terganggu. Ketika Germanium masuk, ketika pengaruh positif dari Germanium masuk, maka akan memperbaiki betul-betul peredaran darah. Akan memperbaiki cara keseluruhan termasuk, mohon maaf karena disini sudah tertulis, seksual. Kenapa? Karena peredaran darah khusus di organ reproduksi juga akan mengalami perbaikan. Demikian juga hal disini. Betapa istimewanya ketika kita berangkat atau membicarakan mengenai Germanium. Tolong dilihat sekarang. Ini adalah positif dan negatifnya Germanium. Saya ingin melihat di positifnya. Tolong dilihat anti-tumor, antioksidan, lipid metabolisme, gangguan diabetes adalah gangguan lemak. Bukan semata-mata kadar gula darah. Fungsi peredaran darah. Demikian juga dengan bakteri. Artinya adalah penghambat bakteri sebagai antibiotik. Ini kita bisa mendapatkan karena adanya Germanium. Produk kedua tidak kalah penting Bapak-Ibu sekalian. Kita melihat omegia, silahkan. Sinergistik efek dari omega ketika digabungkan dengan obat-obatan. Penurun gula darah, kemudian bagaimana menormalkan lipid. Ingat lagi lemak, ingat lagi kolesterol. Jadi omega-3 akan berarti apa yang ada di omegia. Demikian juga literatur kedua. Langsung parameter berat badan pada pasien-pasien dengan diabetes tipe 2. Ini betul-betul satu studi yang tidak bisa dianggap remeh. Bagaimana dengan koenzim kiten? Ternyata sangat berarti untuk pasien diabetes Bapak-Ibu sekalian. Ini literatur lagi. Saya serahkan ke Bapak-Ibu sekalian untuk ambil kesimpulahan apalagi tadi sudah disyaratkan sama Pak Taufik. ingat ya di forum ini ada MSC, ada S2, ada profesor, ada orang-orang yang pintar. Bukan nilai yang harus kita catanamkan. Koenzim kiten pada diabetes. Potensial therapeutic use dari koenzim. Ini betul-betul memberikan bahkan pada komplikasinya. Sekali lagi pada dengan diabetes komplikasi. Kemudian bagaimana dengan ini yang menarik. Ketika kita bicara DEAH hal yang sama ternyata memberikan efek yang luar biasa. Ini kebetulan diabetes pada laki-laki. Tidak ada perbedaan laki-wanita demikian juga dengan diabetes. Bahkan tipe 1 diabetes. Ini ada pertanyaan dari Pak Taufik tipe 1 tipe 2. Ingat kita tidak lagi bicara obat. Tidak lagi bicara insulin. Tapi omelia tapi berbicara lagi di peneslate glute ternyata efektif untuk bisa mengatasi atau membantu tipe 1 diabetes. Demikian juga dengan pregnenolon. Betul-betul akan memberikan sinyal yang positif. Karena hampir dari keseluruhan kasus diabetes pasti disertai dengan peradangan atau inflamasi. Ini hal yang menarik sekali pregnenolon pada diabetes. Kenapa menarik? Karena saya ingin menggarisbawahi kesimpulannya saja. Ini betul-betul positif sekali. Bahwa hormon pregnenolon mengalami satu penurunan. Sehingga kita ketika memberikan pregnenolon yang ada di dalam omelia ini betul-betul jurnal ya. European Journal Opendocrine. Jadi sangat diperlukan masukan pregnenolon yang diberikan melalui omelia yang ada pada omelia. Ini satu kasus atau satu presentasi yang sangat menarik sekali. Kemudian selanjutnya bagaimana dengan melatonin? Bapak Ius kalian semua teman-teman sudah pinter dengan melatonin saya ingin menggambarkan satu. Ternyata melatonin sangat erat sekali dengan perjalanan penyakit. Sekali lagi ini adalah mekanisme perjalanan penyakit dan ternyata hubungannya dengan melatonin. Di sini mulai terbaca termasuk kanker termasuk aging atau penurunan keburukan daripada kita. semuanya terlibat dengan melatonin. Dan istimewanya melatonin berhubungan sekali dengan ingat ini adalah yang menarik. Terang dan gelap ini akan menstimulir dilepaskannya melatonin. Bapak Bapak Ibu sekalian bagian daripada hormon diabetes adalah gangguan hormon melatonin akan memberikan satu perbaikan karena yang paling tinggi adalah melatonin yang paling tinggi adalah adanya di kerenjar pinial atau hipovisi mudah-mudahan ini memberikan satu kondisi ketika melatonin masuk atau melatonin plus ditempelkan maka kita akan mendapatkan perbaikan sistem hormonal dan kemudian apa yang ada di melatonin plus plus dengan lavender ternyata ekstrak lavender diabetik dislipidemi diabetes dan lemah ternyata lavender anti-hiperglycemic ingat ya kita tidak bicara obat tapi kita bicara non-medic dan mendapatkan dari melatonin plus anti-diabetik daripada ROS kita berbicara ROS ekstrak ternyata mempunyai efek anti-diabetik lalu bagaimana dengan produk lain ini saya langsung angkat tangan nih karena teman-teman sudah pintar sekali B12 plus berarti B12 B1 B3 vitamin E polykexit itu akan mudah sekali dengan transderma ini sangat diperlukan pada pasien diabetes bagaimana dengan slim style ini yang saya akan bahas kemudian kenapa saya menarik sekali dengan slim style dimasukkan pada pasien diabetes karena nanti kita akan membahas bagaimana gua ranak terhadap diabetes bagaimana Garsinia Kamboja terhadap diabetes bagaimana jahe bagaimana teh hijau bagaimana sepul ini bagaimana polmetrolit tripepta Bapak Ibu sekalian saya kira tidak ada lagi yang perlu saya sampaikan semua sudah pada pinter kita masuk ke dalam forum diskusi kita lihat lagi bagaimana dengan sorni tolong lihat sekarang disini ada ginseng disini ada koensim keten jadi kalau kita bicara sorni adalah bagian karena notifikasi dari badan pom sebagai kosmetik saya pada malam ini akan memberikan satu rekomendasi kosmetik akan membantu juga penyembuhan diabetes sehingga betul-betul diabetes bisa sembuh jadi apa yang kita lakukan sekarang apa langkah terbaiknya mohon menjadi resep Bapak Ibu sekalian yang pertama adalah stop total stop total intake kolesterol yang kedua perbanyak makanan yang tidak mengandung kolesterol ada di mana buah-buahan sayuran umbi-umbian kacang-kacangan biji-bijian produk teman-teman sudah pintar semua titiknya ditempelnya di mana semua sudah pada pintar semua olahraga rutin dan teratur istirahat teratur dan positive thinking mudah-mudahan ini bisa mewakili Pak Taufik Pak Julius teman-teman semua aduh saya sangat bangga banget saya kembalikan kepada forum mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan untuk kita diskusikan barang-barang dan kesimpulannya adalah diabetes bisa sembuh silahkan Pak Taufik terima kasih saya langsung stop set terima kasih Pak dokter kita yang sangat luar biasa sekali ini Pak dokter mendengar penjelasan Pak dokter semua produk mau saya pakai semua Pak dokter sekaligus karena sangat amin berhubungan sangat berhubungan dan saling melengkapi Pak dokter nah sebelum teman-teman yang ada di forum ini Pak dokter bertanya izinkan saya untuk mempertajam sedikit Pak dokter berkaitan dengan diabetes ini tentunya produk yang kita konsumsi tentunya ada yang minimum Pak dokter minimum artinya produk apa saja yang harus dikonsumsi untuk diabetes tertentu karena ini kan kaitannya juga dengan budget begitu ya tetapi saran kalau yang saya rasakan melihat penjelasan Pak dokter tadi dengan riset-riset yang internasional itu memang kita semua butuh produk ini Pak dokter butuh sekali gak ada yang gak butuh semuanya itu jadi berarti one more tidak salah ya jangan menyalahkan one more dengan sekian produknya ya amin tapi masalahnya dikantong nih Pak dokter kan gitu kan nah artinya produk minimal apa yang paling tidak harus ada lah untuk pendidikan-pendidikan dapat diabetes yang mungkin masih ringan ya tetapi kalau emang udah berat mungkin ya harus semua begitu Pak dokter sambil menunggu teman-teman nih Pak dokter terima kasih Pak dokter siap Pak Tovik terima kasih ini komentar yang luar biasa nih Bapak Ibu sekalian ingat ya kasus diabetes tidak turun ya ingat ya kalau tidak turun berarti biaya pengobatan tidak turun apakah pada saat itu dipertanyakan mengenai biaya tidak sama sekali ya pertama diabetes tenang saya punya BPJS ingat ya tenang saya punya asuransi di luar BPJS tenang saya punya uang banyak saya punya deposito banyak tidak bertanya Pak dan hasilnya apa tidak sembuh tapi ketika one more yang luar biasa mengeluarkan produk mulai bertanya kok mahal ya jadi kategorinya kalau untuk sembuh kok bertanya ya tapi kalau tidak mau sembuh ingat-ingat tolong kalimatnya Bapak Ibu sekalian tolong betul-betul orang yang diabetes akan selalu diingatkan jangan lupa bulan depan diabetes lagi ya itu tidak komplain Pak Tovik kalimatnya manis lagi lebih manis lagi jangan lupa jangan lupa lagi harus sering-sering diabetes ya tidak komplain itu sama sekali meskipun kalimatnya diganti bulan depan jangan lupa kontrol ya itu berarti diabetes Pak harus sering-sering kontrol ya itu berarti diabetes itu berarti uang nah mudah-mudahan ini bisa memberikan suatu pemikiran yang berbeda itu satu yang kedua ini yang menarik lagi sekarang yang minimum yang mana nah ini pertanyaan yang menarik kenapa saya katakan menarik karena resep saya yang pertama itu bukan produk halo yang pertama adalah berhentikan total intake atau makanan yang masuk ke dalam tubuh kita kolesterol yang kedua tolong pola makan dirubah pilihlah makanan yang tidak mengandung kolesterol contoh sekarang ini contoh menarik nih ada buah mangga yang sangat manis sekali ada sawo yang sangat manis sekali konteks awam oh gak boleh itu kan diabetes nanti gula darah naik ada yang lupa di kita semua mudah-mudahan Pak Ustadz yang hadir di sini akan memberikan satu dukungan buat saya sawo manis mangga yang manis manisnya itu tidak diberikan oleh manusia atau pabrik farmasi tapi diberikan oleh yang maha penyembuh artinya ternyata buah yang manis pun adalah memberikan dukungan terhadap diabetes memberikan penyembuhan terhadap diabetes berikutnya produk balik lagi ke produk produk dari mana sama yang diambil oleh one more adalah ginseng yang diambil oleh one more adalah coba lihat lagi sekarang lavender yang diambil adalah sama dengan yang kita bicarakan semua adalah titipan-titipan untuk memberikan penyembuhan ditambah lagi dukungan teknologi yang luar biasa transdermal 100% biopability dicapai jadi Pak Taufik ketika di rumah kita cuman punya pencerdiaan ini umumnya kan dari mulai awal ini PNG yang lain kadang-kadang dilupakan di rumah ada PNG ya Allah saya cuman punya PNG ada pasien diabetes kakinya sudah busuk kita tidak harus berpikir apa-apa langkah pertama berhentikan total kolesterol ganti makanannya berikan PNG itu minimal aduh saya gak punya PNG saya punya Omifia tempelkan Omifia oh saya gak punya saya cuman punya Slim Style tempelkan ingat ya saya akan ngawal teman-teman semua everyday every time dimanapun ayo kita kawal karena saya ingin ingin betul-betul diabetes bisa sembuh jadi kita tidak bicara produk nah ini kan bicaranya hebatnya one more internasional packing luar biasa dengan transdermal rangkaian produknya melengkapi sampai ke Sony bicara di apa namanya di masker dengan kolagennya apakah ada pasien diabetes tidak kekurangan kolagen jawabannya yes absolutely yes perlu pemikiran kolagen pun perlu maka disiapkan kolagen patch disiapkan kolagen masker ayo kita diskusikan sekarang Bapak Ibu sekalian saya pengen ketemu sama teman-teman dimanapun ayo silahkan Pak Topik buat teman-teman kita masih punya waktu silahkan oke terima kasih Pak Dokter kesimpulannya kita harus pakai semua Pak Dokter itu yang saya tangkap karena itu memang dibutuhkan dan itu adalah riset yang panjang dan sudah ada di jurnal artinya kebenarannya itu ya memang sudah dapat dipertanggungjawabkan gitu Pak Dokter nah ini saya akan menyampaikan pertanyaan dari teman-teman yang ada di zoom Pak Dokter yang pertama dari Ibu Padma dari Depok izin bertanya Dok ada kasus diabetes yang sudah ditempel PNG tapi gula darah tidak turun kenapa ya Dok mic-nya Pak Dokter mic-nya dibuka Pak sorry saya saking semangatnya nih Pak jadi kenapa tidak turun karena orientasinya tadi Pak jadi kalau PNG atau seluruh produk one more dikategorikan lagi untuk menurunkan gula darah berarti paradigma kita adalah produk one more adalah obat diabetes no tolong dibuang pemikiran itu ingat loh dengan obat tidak selesai diabetes bukannya sembuh malah meningkat dari waktu ke waktu dari periode ke periode jadi apa yang mesti kita lakukan balik lagi ke tahap tadi anjurkan ke pasien itu untuk stop kolesterolnya karena kolesterol mempengaruhi betul-betul kondisi diabetes gak bakalan sembuh yang kedua pula makan harus dirubah apalagi di bawahnya lagi kita bicara otot tadi menyebutkan otot apakah orang yang bersangkutan melakukan kontraksi ototnya dengan olahraga barking lagi apakah orang tersebut tidak depresi kalau pemikirannya masih negatif dengan diabetesnya positive thinkingnya tidak muncul spiritualnya negatif atau spiritualnya juga terluntuh maka sulit sekali untuk menurunkan kadar gula darah tadi ada lagi saya sudah melihat chattingnya dari 400 turun sampai 149 saya harusnya yang menjawab adalah mitra kita tadi teman-teman kita tadi yang menyatakan bisa turun tolong tanyakan apa yang sudah dilakukan salah satunya adalah pemikiran jadi jangan satu aspek sekali lagi jangan satu aspek bu Fatma di Depok Depok sama Bogor sama Bandung deket banget saya tinggal meluncur ke sana saya ketemukan dengan pasien kita selesaikan sama-sama selesaikan secara adat itu demikian kira-kira silahkan Pak Taufik saya serahkan lagi untuk selanjutnya terima kasih mudah-mudahan bisa menjawab terima kasih Pak Dokter ini peserta kita luar biasa Pak Dokter antusiasnya itu sekarang di ruangan sudah lebih dari 650 650 690 Pak Dokter nah ini kalau Malaysia Malaysia pun ada di sini luar biasa ibaratnya ini amal jariah Pak Dokter ini karena kebaikan yang disampaikan itu akan berlipat-lipat Pak Dokter dan teman-teman juga yang hadir di ruangan ini kita mendapatkan informasi yang luar biasa mari kita sampaikan dan berbagi Bapak Ibu Insya Allah ini akan menjadi kebermanfaatan untuk kita semua baik Pak Dokter ini ada pertanyaan lagi yang kedua itu dari Ibu Fora saya bacakan ya Pak Dokter dok maaf ada mitra yang nanya apa tidak ada overdosis kalau ditempel barengan semua produk terima kasih dari Ibu Fora Mojokerto baik baik yang overdosis itu adalah obat sekali lagi ya overdosis itu obat makanya Bapak Ibu teman-teman sekalian ketika berbicara dengan medis berbicara dengan medis selalu diiming-iming mohon maaf ya diiming-iming dengan uji klinis obat itu aman uji klinis obat itu badan pom dan lain sebagainya saya kebetulan di Sun Bay Pharma masih aktif itu sebagai head of pharmacophagylance department departemen apa itu departemen yang diwajibkan didirikan oleh farmasi untuk apa memonitor efek samping obat termasuk overdosis nah sekarang pembicaranya adalah menarik ini pertanyaannya apakah tidak ada overdosis yang dimasukkan itu ginseng loh yang dimasukkan itu lavender loh yang dimasukkan itu kitten loh ingat ya tidak masuk kategori obat yang kita bicarakan nah menariknya lagi menariknya lagi sekarang there's something wrong ada sesuatu yang terjadi tempel nih tinggal diangkat tempel ya ingat ya penjelasan yang lalu teman-teman pernah mendapatkan mirip dengan diinfuskan ketika terjadi sesuatu infusnya tinggal di stop regulatornya bagaimana dengan patch kita sama tapi saya tidak ingin tidak ingin berdiskusi di sana sekali lagi tidak tidak bercerita mengenai overdosis ingat loh one more punya nama internasional sekian 10 negara atau sekian udah sekarang berapa 20 sekian negara ini kita tidak tidak berbicara lagi ke sana tidak berbicara di overdosis tidak berbicara hal-hal yang negatif karena risetnya penelitiannya itu harus diacungin jempol ini yang membedakan jangan khawatir dengan overdosis ketika terjadi sesuatu angkat dan ingat ya mohon maaf nih mohon maaf sekali lagi kita bukan dokter jadi kalau salah gak usah ditanyakan halo yang kedua yang kedua nih sekarang jadi patokannya ini menarik sekali yang kedua yang istimewa adalah dokter sendiri banyak yang diabetes dokter sendiri tidak bisa menyelesaikan jadi kalau kita dengan keberanian karena ada peraturan pemerintah Republik Indonesia 103 tahun 2014 kita mengikuti undang-undang itu loh payung hukum kita memberikan kepastian hukum bagi yang menggunakan produk one more halo kemudian yang menarik lagi buat kita semua makanya mungkin Pak Yulius akan tepuk tangan nih bangga banget memberikan kepastian hukum bagi pelayan kesehatan non medis artinya adalah tradisional artinya adalah produk bukan obat jadi jangan khawatir Bu Flora atau siapa tadi yang bertanya saya lupa namanya dengan overdosis yang terjadi adalah terjadi adalah tidak memberikan obat yang terjadi adalah pemberian produk pemberian produk one more dan memberikan efek memberikan manfaat jangan khawatir dengan itu tinggal katakanlah sekarang mau berapa hari nih oh teman-teman udah pada pinter semua jawaban satu kali atau dua kali 24 jam wah hebat banget kalau saya ditempelin bila perlu tiga hari empat hari biar aja nempel di sana bisa diterima sekarang tidak ada overdosis yang paling perlu adalah kita keberanian mudah-mudahan itu terjawab silahkan Pak Taufik saya kembalikan kepada Pak Taufik terima kasih Pak Dokter ini pertanyaannya melaju terus nih Pak Dokter kita fasilitasi ya Pak Dokter ini ada pertanyaan ketiga ini dari Pak Saju beliau adalah seorang praktisi kesehatan beliau bertanya begini Pak Lembang ya sehubungan dengan adanya pendarahan perdarahan dan diabetes sejauh mana keamanan penggunaan melatonin yang ada manfaat pasodilatasi pembuluh darah termasuk omifia yang ada kandungan omega 3 artinya kalau ada kaitan itu seperti apa Pak Dokter terima kasih pertanyaannya Pak Saju di Palembang saya bangga dengan pertanyaan ini karena langsung berhubungan dengan medisnya pasodilatasi perempuan pembuluh darah dan terjadi luka atau terjadi perdarahan ini lukanya adalah luka diabetic food yang kalau saya salah tolong diuruskan diabetic food dengan lukanya itu tidak hanya berbicara pasokonstriksi dan pasodilatasi tapi justru sudah komplikasi makrofaskuler sudah hancur pembuluh darahnya boro-boro paskuler di pasodilatasi dilebarkan saja sudah tidak ada refleks sama sekali kenapa? karena sarapnya juga sudah mati jadi bagaimana peranan melatonin jangan bicara di perifernya jangan bicara di pembuluh darahnya meskipun ada efek pasodilatasi demikian juga dengan omega 3 tapi kita berbicara di pineal glennya bagaimana perubahan yang terjadi pada fungsi hormonal cara keseluruhan termasuk insulin itu satu yang kedua balik lagi sekarang ketika konteknya diabetes adalah komplikasi jadi yang kita yang kita selesaikan bukan perdarahannya yang kita selesaikan adalah diabetesnya sekali lagi yang kita selesaikan adalah diabetesnya ketika diabetesnya terkontrol dengan baik bukan oleh obat bukan oleh insulin tapi bicara dengan produk one more yang mengandung melatonin atau melatonin plus dengan produk yang lainnya maka kita punya pemikiran saya bismillahirrahmanirrahim saya ingin menyelesaikan diabetesnya biarkan dia berdarah-darah dan perdarahannya bukan perdaraan seperti luka terus kemudian perlu emergensi masuk ke UGD tidak sama sekali meskipun keluar malah saya bersyukur kenapa bersyukur karena akan dikeluarkan kotorannya semua saya melakukan hal yang sama dengan teman-teman tapi tidak dalam kontek medis luka itu akan membaik luka itu akan mengering setelah diabetesnya betul-betul akan kita dapatkan Pak Saju mudah-mudahan ini bisa mewakili kita diskusinya panjang banget tadi ada yang menarik lagi dok saya baru ditempelkan satu jam terus orangnya meninggal aduh mah pertanyaan itu luar biasa tidak mungkin ada penelitian sejauh sana artinya ketika manfaat ketika manfaat produk yang ada di di one more atau apapun judul produk entah itu PNG entah omepia atau apa ditempelkan kemudian meninggal please jangan menjadi barang diskusikan artinya kita ini konteknya bukan obat tidak terjadi overdosis dan lain sebagainya apa yang terjadi yang terjadi adalah orang tersebut memang dalam kontek yang sangat buruk sekali dan kita tidak pernah baca kita tidak kita tidak bisa membaca ke sana betapa parahnya seorang diabetes jantungnya seperti apa ginjalnya seperti apa meninggalnya karena apa kita tidak mengerti sama sekali apalagi tadi barusan sudah diingatkan ada vasodilatasi ketika diberikan melatonin kemudian terjadi pasodilatasi apa yang terjadi mungkin tekanan darah menge-drop sekali kita tidak tahu sama sekali ketika menge-drop sama sekali terjadi meninggal ya ampun itu di luar kemampuan kita semua jadi jangan menjadi geser ke sana bapak ibu teman sekalian yuk kita belajar sama-sama saya tidak punya keahlian apa-apa keahlian saya adalah belajar yuk kita belajar sama-sama kita belajar kita renungkan baik-baik data yang ada mudah-mudahan ini memberikan gambaran lebih lanjut lagi Pak Saju terima kasih tidak perlu bicara mengenai melatonin karampasodilatasi menurunkan tekanan darah pengocor dan sebagainya yuk kita selesaikan diabetnya amin silahkan Pak terima kasih Pak Dokter ini masih pertanyaan lagi nih Pak Dokter ini berasal dari Pak Yayan Pak Dokter beliau menunggu kapan ada training tentang ladies and gentlemen karena ingin menolong ini ada yang sudah berumah tangga sekian lama belum dikaruniai ngomongan gitu Pak Dokter kapan bocorannya ini gitu ya sekaligus yang nomor berikutnya Noni Ashari itu dirawat di rumah sakit itu strok berat pendarahan di otak sampai ke batang otak sudah dirawat 3 minggu belum sadar aman bisa terapi pakai one more enggak dok gitu ya begitu Pak Dokter baik saya jawab reproduktik sistem atau sistem reproduksi karena berhubungan dengan pertanyaan tadi lucu jadinya kapan trainingnya saya serahkan kepada teman-teman saya siap kapanpun saya akan memberikan gambaran tapi untuk malam ini karena kita bicara diabetes dan berhubungan dengan paskuler pembuluh darah bapak ibu teman-teman sekalian komplikasi diabetes adalah gangguan pembuluh darah katakanlah orang itu tidak diabetes tapi pertanyaannya ketika orang sulit punya keturunan baik pria maupun wanita atau pasangannya diperiksa tidak pembuluh darahnya ada penyempitan pembuluh darah tidak bagaimana kualitas spermanya bagaimana kualitas sel telurnya kalau itu masih ada gangguan yuk kita selesaikan dengan produk one more nanti pertanyaan Pak Tobik sama juga produknya produk yang mana halo pasti akan bisa punya jawaban semua kasus apapun kombinasikan kasus apapun akan kita selesaikan karena apa karena kita bicara di dasarnya pasien dengan gangguan termasuk cancer nanti kita bicara termasuk polycystic ovary syndrome maka kita menyangkut kepada bahan pembicaraan yang kita bicarakan sekarang jadi itu bisa diselesaikan nah bagaimana kasus dengan ICU tiga minggu halo Pak Tobik bertanya gak uangnya berapa wow Pak satu hari aja berapa di ICU sekarang sudah tiga minggu tolong pikirkan baik-baik sekarang berbicara dari sisi harga ya dari sisi harga tolong bicarakan ini tiga minggu di ICU katakanlah karena tidak sadar masih mending digeser ke ruang rawat Pak biayanya berbeda di ICU berbeda angkanya jadi bagaimana dengan produk one more ketika di ICU tolong teman-teman itu wilayahnya medis sekali lagi wilayahnya medis kecuali kita punya kedekatan hebat dengan pihak keluarga dan pihak keluarga bersedia bersedia menempelkan produk one more menempelkan PNG atau menempelkan steam style menempelkan apa Omevia silahkan dan dengan tidak ada tidak ada heboh nih tidak ada yang luar biasa yang kita punya hanya doa semoga bangkit semoga ada jalan keluar semoga komanya berakhir kenapa karena itu adalah wilayahnya disana apalagi dengan perdarahan tadi sudah diserahkan sama Pak Sajur Palembang ini ada perdarahan apalagi masih di rumah sakit ini bukan wilayah kita bukan tempatnya kita sekali lagi apakah bisa atau tidak saya sekarang harus menjawab bisa selalu kita punya optimisme disana kenapa bisa karena tiga minggu sudah di ICU halo apakah kita mau jawab lagi aduh dok kayaknya gak bisa juga deh berarti kita tidak punya optimisme disana ini yang harus kita catat training silahkan teman-teman atur saya akan berbicara kapanpun dimanapun monggo Pak Tovik saya serahkan lagi kepada Pak Tovik karena banyak sekali dari teman-teman yang antusiasnya luar biasa saya tidak baca satu persatu chatting luar biasa luar biasa Pak Dokter ini sudah 690 ini Pak Dokter oh amazing amazing Pak Dokter ya ini lanjutan lagi Pak Dokter ini berkaitan dengan PNG apakah boleh ditempel untuk balita atau bayi kalau gak boleh itu kira-kira umur berapa yang boleh begitu Pak Dokter kemudian sekalian aja ini saya sekaligus PNG itu untuk orang hamil boleh apa tidak ditempel itu Pak Dokter terima kasih saya lihat urgensinya ya Bapak Ibu sekalian ketika bayi aduh apakah lucunya bayi kita harus punya pemikiran begini seorang ibu hamil berarti dia sehat setuju ya kenapa sehat karena bisa hamil nah kalau dari buah kesehatan itu dari seorang ibu yang sehat hamil maka kita harus punya proyeksi bayi yang dikandungnya sehat setuju ketika dilahirkan jangan ada negatif dong pada bayi apalagi dengan asi eksklusif bayi itu sehat satu bulan dua bulan tiga bulan lima bulan belum dikasih apa-apa loh baru dikasih asi kita harus punya konteks sehat jadi kapan diperlukannya untuk apa diperlukan PNG pada bayi apakah dia perlu ginseng jauh pak bu gak usah kesana dulu bayi itu bener-bener jangan disentuh apa-apa sentuhlah dengan asi apalagi kita bicara asi eksklusif bisa paham ya kapan diberikan kalau memang perlu sekali jadi kalau ada mohon maaf sekarang ada kondisi sakit dan bener-bener sakit ingat ya tanda kutipnya kalau di ASU sudah 3 minggu kalau dokter sudah tidak bisa berbuat apa-apa yuk kita sambil berdoa kita manfaatkan PNG buat bayi kita itu di luar kita sama sekali bisa diterima ya jadi kapannya urgensinya kita lihat sekali lagi urgensinya kita lihat harus sampai ke arah sana kemudian yang kedua saya lupa Pak Taufik mohon diingatkan lagi barusan yang keduanya untuk yang ibu hamil ibu hamil sama tadi konteknya adalah kenapa hamil karena dia sehat kalau tidak sehat dia tidak mungkin hamil berilah makanan yang istimewa untuk ibu hamil berilah makanan yang sehat buah sayuran umbi-umbian kacang-kacangan biji-bijian itu luar biasa buat ibu hamil tapi kapan ditulukannya diabetes Pak dokter konteksnya dengan diabetes diabetes dengan kehamilan ya ya baik kalau diabetes dengan kehamilan itu adalah indikasi kita tidak akan keraguan lagi karena bapak ibu sekalian teman-teman sekalian diabetes dengan kehamilan atau gestational diabetes itu beda muncul ketika terjadi diabetes jadi diabetesnya itu karena memang proses hormonal yang terganggu untuk keperluan kehamilan bisa diterima ya untuk keperluan kehamilan maka terjadi kelainan darah kelainan diabetes juga bagaimana peran produk kita tidak ada ketersinggungan yang dibicarakan sekali lagi yang dibicarakan adalah di obat obat punya kategori ABCD ini boleh pada kehamilan atau tidak ini boleh atau tidak tapi ketika bicara ginseng ketika bicara apapun yang non obat itu tidak ada kontraindikasi di sana sekali lagi tidak ada kontraindikasi di sana yuk kita renungkan baik-baik nah ketika kita ada urgensi karena diabetes berarti kita bisa mempertimbangkan kita punya slim style karena biasanya gede nih slim style biasanya gede orang diabetes pasti gemuk dan luar biasa anaknya juga jayan maka ketika kita memberikan slim style maka kita berharap ingat ya tadi sudah saya menjawab Pak Taufik diabetes ketika kita punya produk slim style saja itu bisa bermanfaat ketika kita mempunyai produk PNG saja kita bisa bermanfaat gak perlu ragu apalagi mengikuti apa yang disediakan oleh One More Internasional jadi silahkan tidak ada kontraindikasi bagaimana kehati-hatian kita sama ketika terjadi sesuatu angkat tempelannya berarti kita tidak mengirimkan lagi apa yang ada di dalam OVIA tidak ada lagi mengirimkan apa yang ada di dalam slim style tidak ada di PNG dan tidak ada di produk kita tinggal angkat bisa diterima sekarang kalau ada sesuatu kita bisa seperti hanya menyetop aliran darah aliran infusion set karena ada tinggal di stop bisa Bapak-Ibu sekalian kehamilan sehat kalau perlu silahkan bayi sehat kalau perlu silahkan demikian tidak ada berbicara umur karena ini adalah bukan produk khusus anak dan seterusnya munggo Pak Taufik silahkan nanti ada yang mengoreksi ada yang meluruskan silahkan baik Pak dokter ini ada pertanyaan lagi ini dari Pak Bambang itu menanyakan bahwa ada beberapa kasus dimana ada iritasi kulit Pak dokter setelah ditempel PNG nah padahal itu manfaatnya bagus tetapi kulit enggak tahan begitu Pak dokter nah itu solusinya ada kasus ada kasus di belakangnya artinya adalah dia sakit kenapa dia ditempelkan produk one more ini catatan penting saya ingin meluruskan ke sana jadi begini Pak Taufik mohon menjadi catatan Bapak-Ibu sekalian teman-teman sekalian organ kita mempunyai sistem untuk mengeluarkan mengeluarkan hasil metabolisme mengeluarkan kotoran itu melalui fesis saluran pencernaan melalui urin melalui ginjalnya melalui kulit sekali lagi melalui kulit melalui mukosa yang ada di mulut dan di mata kita dan melalui paru-paru dengan CO2-nya nah kenapa saya tanyakan ada penyakit yang di melatar belakangnya enggak sebelum ditempel ingat ya umumnya orang dengan sensitif alergi bukan karena alergi sebelum-sebelum ditempel mungkin tidak terjadi alergi tidak terjadi iritasi tapi orang ini sakit orang ini rutin konsumsi obat dan yang terjadi adalah fungsi pengeluarannya juga terganggu ingatlah sistem pengeluaran terganggu sakit berarti sistem terganggu mohon dicatat bapak ibu sekalian tidak ada yang namanya sakit satu aduh saya asam lambung saya yang lainnya saya sehat no asam lambung sakit berarti tubuh kita sakit termasuk sistem imunitas kita ketika seseorang mohon maaf ya terinspirasi atau ya kayaknya produk one more bagus nih saya tempelin lah ternyata alergi ingat ya kalau alergi kalau iritasi sama seperti yang kasus yang tadi angkat tapi jangan stop halo angkat tapi jangan stop pinter nih semua udah teman-teman pinter semua oh PNG gede banget ya dipotong nah itu yang akan bisa mewakili kita contoh sekarang contoh tolong perhatikan saya ini permukaan kulit yang berbeda di punggung tangan kita ketika ditempelkan disini akan berbeda dengan ditempelkan di telapak bisa diterima disini bisa bisa ada iritasi di telapak mungkin tidak kenapa kita sebelum tidur tidak ditempelkan di telapak kita tangan atau kaki ini memberikan satu inspirasi dan mohon maaf teman-teman udah pada pinter semua sampai titik-titik aku pungtur dipelajari semua padahal padahal ditempel di dahi kita aja seluruh tubuh itu dapet kenapa? karena pembuluh darah jadi ketika ditempelkan disini satu titik saja sudah masuk ke peredaran darah berarti ya bet akan selesai tadi berbicara apa? ini yang berbeda sama sekali mohon menjadi catatan penting buat kita jadi saya bangga kalau produk One More ditempelkan banyak titik saya seneng banget hebat ini tapi ketika ada kematian balik lagi dokter setiap kok ini mati nanti kehamilan sama pertanyaan seperti itu bayi juga sama halo teman-teman sekalian lebih baik kita bertahap ingat ya kita bukan dokter kita bukan tenaga medis kita pelayan kesehatan non-medis jadi jangan buru-buru ingin sembuh jangan buru-buru yang paling buru-buru kan adalah doanya ya Allah melalui produk One More bantu saudara kita bantu kerabat kita tempelkan sedikit-sedikit lihat reaksinya ini yang paling perlu apalagi dengan kasus yang berat seperti yang cari di ICU jangan ditempel banyak-banyak dulu tempelkan satu titik tempelkan dua titik tempelkan satu produk disini satu produk disana itu luar biasa mudah-mudahan memberikan inspirasi Pak Topik saya kembalikan kepada topik silahkan memimpin iya terima kasih Pak Dokter ini waktu kita sangat terbatas sekali teman-teman ini sangat antusias sekali Pak Dokter ini kita memilih-milih yang kira-kira bisa mewakili pertanyaan teman-teman semua Pak Dokter ini ada kabar bahagia dari Ibu Verlina itu ibunya dirawat di ICU dan setelah ditempel empat produk Alhamdulillah sekarang udah pulang Pak Dokter itu luar biasa produk One More kita berikan angka 100 dah Bapak Ibu ya atas iya harus 100 semua itu harus 100 semua 100 One More itu adalah 100 jawabannya sekarang oke siap nah ini barangkali terakhir Pak Dokter dan mohon maaf teman-teman yang ada di zoom kalaupun misalnya malam ini belum bisa terjawab nanti insyaallah Jumat depan hadir lagi nanti ditanyakan lagi ya insyaallah Pak Dokter siap untuk menjawab karena kita sebenarnya bukan gak mau menjawab ya Pak Dokter ya tapi karena keterbatasan waktu gitu ya Pak Dokter ya ada jalan keluarnya Pak Tovik teman-teman udah mulai mencuri ini nomor WA-nya dong Pak Dokter jadi teman-teman tolong dibantu saya tolong bantu saya Pak Tovik nanti dengan Pak Antoni juga sama Pak Julius juga sama jangan 700 ini udah 700 lebih jangan seluruhnya masuk di di WA saya tolong diwakili jadi tolong bantu saya wakili seluruh pertanyaan itu masuk ke satu orang jadi terbatas saya tidak berarti bukan tidak memberikan nomor WA WA secara japri silahkan tapi ketika forma saya punya kewajiban saya punya kewajiban kalau malam ini saya sudah silaturahmi sama teman-teman itu artinya adalah saya 24 jam untuk teman-teman jadi silahkan buat satu grup WA atau terserah mau pakai telegram juga silahkan tapi tolong bantu saya jangan terlalu banyak justru pertanyaannya yang banyak dan minta apalagi Pak Antoni bisa hadir minta nanti tolong sampaikan juga sama Mr. Yigit atau sama Pak Gurkan setiap ada pertanyaan ini tolong dibuatkan bank jadi bumi nya di Jakarta harusnya ada bank ada pertanyaan dan ada jawaban jadi frekuens question and answer itu direkap teman-teman akan bisa melihat lagi dari pertanyaan dan jawaban maka ini akan memberikan suatu kemudahan buat kita sehingga akan lebih yang saya ingat lagi selalu Pak Yulis repetition kalau sampai ini direpit terus-menerus wow saya bangga banget teman-teman bisa menyelesaikan yang tadi stroke ternyata bisa bangun bisa pulang ini luar biasa gula darah tadinya 400 turun menjadi 149 jadi sekali lagi saya bangga bersama teman-teman semua tolong bikinkan grup tapi terbatas orangnya dipilih jadi mewakili siapa satu grup ini satu orang satu grup ini satu orang karena dalam satu WA aja satu grup aja sudah 250 ini jumlahnya sudah 700 lebih Pak Topik seluruh Indonesia saya bangga dengan teman-teman tapi saya akan jawab satu persatu grup telegram silahkan manfaatkan itu tapi tolong terbatas karena pasti akan banyak pertanyaan yang berulang sekali lagi saya serahkan kepada Pak Topik mohon maaf satu lagi Pak Dokter waktu kita masih ada 3 menit lagi satu lagi nih Pak Dokter ini kelihatannya urgen sekali ini dari Alienti anak dari usia 5 tahun sakit thalassemia minor sudah transkusi darah dan sekarang sudah usia 9 tahun produk apa yang bisa diberikan untuk membantunya dok saya jawab ya siap baik thalassemia adalah salah satu autoimun nanti kita bicara mengenai autoimun yang secara detail nih ya adalah gangguan sistem imunitasnya sistem imunnya tidak bekerja untuk mempertahankan diri orang itu atau anak itu sekali lagi ya sistem imunnya justru menyerang sistem lain yang diserang pada kasus ini adalah darah kenapa saya harus menjelaskan ini saking semangatnya Pak Topik jadi jangan jangan dibedakan antara penyakit yang satu dengan penyakit yang lain sama tadi saya bicara endokrin ketika diabetes sekarang saudara kita kekonakan kita dengan thalassemia dengan autoimun jadi semua sudah bisa menjawab sekali lagi semua sudah bisa menjawab produk apa yang diperlukan ketika diberikan transfusi itu hanya sesaat autoimunnya tetap berlaku ya thalasseminya tetap berlaku jadi saya minta dengan sangat berikan makanan terbaik makanan terbaik adalah buah pilih makanan yang paling disukai sama ponakan kita saya punya pasien dengan thalassemia merubah pola makannya dasar hasilnya keritinnya naik habinya naik transfusi makin berkurang pertanyaannya bagaimana dengan produk semua sudah pintar sekarang bisa menjawab mau ditempelkan PNG kita mendapatkan banyak mau ditempelkan ingat ya kita judulnya memang benar-benar slim style seolah-olah untuk menurunkan berat badan saya pertanyaan saya sederhana dari emak-emak yang ada disini coba simak betul-betul sekarang slim style tidak berlaku hanya untuk menurunkan berat badan ingat kontennya nanti kita bahas betul-betul bagaimana dengan guarana bagaimana garsenia kamboja itu bagaimana dengan otoimunnya yuk dan itu dahsyat jadi sekali lagi produknya kalau ada di rumah ada A gak usah mikir apa-apa tapi yang penting perubahan pola makannya mudah-mudahan saudara kita dengan thalassemia tolong japri tolong kasus ini diistimewakan karena 9 tahun artinya masa depan anak ini harus betul-betul dirubah jangan ada depresi jangan terus-terusan dengan HB yang rendah mudah-mudahan memberikan istri kreatif terima kasih dan bukunya yang saya berikan sama Pak Julius sama Pak Topik jawabannya ada di sana di China Study itu Colin Campbell Thomas Campbell itu luar biasa untuk menyelesaikan otoimun mudah-mudahan akan melengkapi dengan produk One More terima kasih Pak Topik terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya Bapak Ibu yang hadir di ruangan Zoom terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dan antusiasmenya dan mohon kami dimaafkan tidak bisa menjawab satu persatu karena keterbatasan waktu dan pastikan untuk minggu depan kita hadir lagi Bapak Ibu dengan pembahasan yang lebih menerak lagi ya Pak Dokter ya nah tadi saya bisa menggarisbawahi tentang diabetes tadi itu bahwa itu sangat berkaitan erat dengan pembuluh darah jadi seperti yang ada di pankreas itu itu insulinya justru dialirkan lewat pembuluh darah nah pembuluh darahnya itu yang harus dilancarkan itu ya Pak Dokter ya kemudian yang kedua kita harus mengurangi kalau bisa ya Pak Dokter ya kolesterol ya gitu ya Pak Dokter ya karena itu yang sangat memicu untuk kasus-kasus diabetes nah mari Bapak Ibu kita pola hidup sehat dan saya sebagai moderator di malam hari ini mohon dimaafkan sebesar-besarnya bila ada kekurangan ataupun ada hal-hal yang tidak bisa menyampaikan apa yang Bapak Ibu tanyakan dan kepada Pak Dokter kami doakan Bapak sehat selalu Pak Dokter dan tetap semangat terima kasih Pak Topik terima kasih teman-teman yang memberikan doang kepada kita kita semua Pak Dokter karena kita adalah orang-orang yang bersemangat untuk memberikan solusi kesehatan kepada semua orang di Indonesia bahkan di dunia Pak Dokter amin 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 oke baik Bapak Ibu itu perbincangan kita pada malam hari ini dan pastikan minggu depan kita hadir lagi Bapak Ibu Insya Allah pertemuan kita ini menjadi barokah dan membawa kesehatan untuk kita sendiri keluarga dan masyarakat terima kasih sekali lagi Pak Dokter atas hadirannya terima kasih one more sudah mempresentasi Zoom ini untuk kita member-member terima kasih Bapak Ibu yang ada di ruangan ini saya umur duwi saya kembalikan kepada operatet kita Pak Ibu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.